Yang keempat lagi ribu-ributnya Pulau Rempang Betul? Batam kota investasi Batam tidak punya hasil bumi Batam kota jasa Kalau kota jasa maka investasi menjadi nomor satu Saya tidak akan menyiksa rakyat saya Tapi semua kebijakan pusat harus kita lakukan Tapi semua kebijakan pusat harus kita lakukan Tapi semua kebijakan pusat harus kita lakukan Ketua Ikapsu terpilih Bapak Johnson Fidoli Sibuya Pimpinan Bang Sumud, Bapak Thomas Anton Christian Sidaga Para tokoh masyarakat Sumud ada Pak Samsur Palo Ketua PGI ada Pak Pendeta Renovasi Torus Ketua BKG Bapak Pesli Duduk dimana Pak Pesli ya? Dan Ketua Panditia Bapak Mas Lentambunan dan Bapak Ibu semua Warga kota Batam asal Sumatua Utara yang hadir pada malam hari ini Ibu Bapak sekalian sudah 11 lewat 25 menit Sudah ngatuk semua betul? Betul Pedato tidak didengar lagi betul? Betul Maka saya tidak pedato lagi Sepakat? Saya pantun saja Pantun saja begini Apat tanda Melayu bersyukur Dapat musibah selalu untung Apat tanda Sumud termasur Adat budaya tetap dijunjung Rapi di pahat si batang kayu Ketua Paku di ujung pintu Warga Sumud sejahtera maju Semua suku bersatu padu Itu anjalah Bapaknya Karena Ibu Wakil Gubernur mau sambutan Saya titip satu hal saja Pak Asisten Jangan semua hasil sini bawa ke Sumud Bapak Bangun Batam dulu sudah jadi Baru kita bawa ke Sumud Sepakat Supaya Batam maju Medan juga maju Karena saya sudah Bagian dari Medan Jadi Pantunnya tadi Saya bukan Seregar Bapak Saya Harahat Ibu Iyana Sutio Ada anak saya itu berdiri dan nih Ini istri Suaminya Seregar Bapak Ibu sekalian Anak saya yang kedua Bapak Ibu sekalian Baik Ibu Bapak sekalian Singkat saja saya terima kasih banyak Kekompanggi kita semua menjaga Kota Batam yang kita cintai Kota Batam masih perlu kita bangun Supaya menjadi satu kota modern Menjadi satu kota baru Semakin banyak peredaran ekonomi Kota ini harus kita bangun Hari ini sudah kita mulai Baru sekitar 40% Apa yang kita mulai adalah Infrastruktur jalan Yang jelas sudah kita selesaikan Dan nanti bulan September Mudah-mudahan Allah Gijinkan Saya akan meloncing Peletakan Batu Pertama Pembangunan Terminal 2 Bandara Hang Nadim Dan yang ketiga Ibu Bapak sekalian Mudah-mudahan bulan depan juga Pembangunan flyover Sungai Ladi Sudah akan kita mulai Berarti tak banyak orang sekupang Tepuknya pelan sekali Betul ya Tepuk Bapak Ibu Yuk biar kita semua Dan yang keempat Lagi ribu-ributnya Pulau Rempang Betul Batam Kota Investasi Batam Tidak punya hasil bumi Batam Kota Jasa Kalau Kota Jasa Maka investasi Menjadi nomor satu Saya tidak akan Menyiksa rakyat saya Tapi semua Kebijakan pusat Harus kita lakukan Saya sebagai Kepala Daerah Apa kebijakan pusat Akan kita lakukan Dan Sebagai Kepala Daerah Saya akan coba Menyelamatkan Rakyat Kota Batam Kalau itu perlu Saya lakukan Contoh Yang Rempang Lagi ribut hari ini Betul Rempang dimulai Perjanjian 2004 Dan hari ini Saya meneruskan Perjanjian itu Karena perjanjian atas Nama institusi Pemko Batam DPRD Kota Batam Maka tidak ada Katalin Siapapun Walaikota Harus melanjutkan Semangat Apalagi Perintah Pak Presiden Presiden adalah Pemerintahan tertinggi Dari Indonesia ini Perintah Sampai Kepala Laksanakan Kita laksanakan Saya yang akan Menjabarkan Perintah tersebut Supaya semua bisa Aman dan nyaman Ibu Bapak Proyeknya tidak kecil Ini cukup besar 5 tahun ke depan Dia akan berinvestasi Lebih kurang 172 triliun Dimana mau dicari ini Saya adalah Kepala Bibi Batam Yang ke-10 Dan Wali Kota Batam Yang ke-7 Baru sekali ini Ada investor Begitu besar Masuk ke Kota Batam Yang kita cintai Efek positifnya Untuk kita semua Bukan hanya Untuk warga Saudara saya Dirempang Tapi untuk kita semua Tentu Sebagai Wali Kota Saya akan memberi Solusi kepada mereka Saudara saya Yang Tinggal Dirempang Yang harus kita Pindahkan Gak ada Satupun Bapak Ibu Orang berinvestasi Ingat bergabung Dengan masyarakat Karena nanti Volusinya akan Mengganggu semua Untuk pindahkan mereka Memang dari perusahaan Tidak memberikan sesuatu Tapi sebagai Kepala Bibi Batam Kita akan memberikan Sesuatu pada mereka Yang terdampak Daripada Relokasi Tempat itu Sebut Bapak Ibu sekalian Yang pertama Sebagai Kepala Bibi Batam Saya mengambil Kebijakan Kita akan Bangunkan Sebuah rumah Dengan nilai 120 juta Rupiah Untuk Per Keluarga Bapak Ibu Sekalian Kita akan Berikan tanah Dia kira-kira 500 meter persegi Setiap rumahnya Kita akan Bangunkan Pelabuhan Atau GT Untuk mereka Sebagai nelayan Kita akan Bangunkan Seluruh Fasilitas Termasuk rumah Ibadah Macit Dan gereja Kita akan Bangunkan Seluruh sekolah Yang terdampak Di sana Semua Kita akan Bangunkan Puskespas Di sana Semua Kita akan Bangunkan Kantor Polsek Kantor Koramil Di sana Semua Kita akan Bangunkan Lepang Orangga Buat Mereka Semua Semua Kita berikan Kira-kira Adil gak Haji Makrudi Bapak Ibu Sekalian Cuman Ada Berapa Orang Provokator Saya Buka Saja Sini Yang Pertama Pasti Mereka Yang Punya Usaha Di sana Memiliki Lahan Yang Tidak Sesuai Dengan Prosedur Karena Mau Diambil Mereka Yang Menggalang Menjadikan Keributan Ini Sendiri Bapak Ibu Sekalian Baik Rakyat Sangat Sangat Kalau Memikirkan Yang Saya Lakukan Ini Adalah Menaikan Taraf Hidup Mereka Dari Yang Biasa Biasa Kepada Yang Lebih Baik Mereka Tetap Bisa Nelayan Tapi Tempat Tinggal Kita Perbaiki Mereka Bisa Usaha Berkebun Karena Tanah Sudah Saya Berikan 500 Meter Intinya Saya Butuh Dukung Bapak Ibu Sekalian Mesos Kemarin Beredar Kemana Mana Betul Kalau Saya Sangat Senang Beredar Karena Memopulerkan Saya Sebagai Haji Bapak Dikenal Dengan Seluruh Menteri Hari ini Bapak Sekalian Karena Hari ini Semua Menteri Memanggil Mana Kepala BP Namanya Haji Bapak Bapak Artinya Tanpa Dipopulerkan Saya Sudah Terpopuler Karena Masalah Rempak Artinya Benar-benar 2024 Lebih Populer Lagi Bapak Ibu Sekalian Ibu Bapak Tugas Saya Kepala Daerah Bagaimana Rakyat Sejahtera Itu Saja Dibenak Saya Bapak Ibu Sekalian Tidak Ada Lain Maka Semua Saya Lakukan Demi Kota Batami Kita Cintai Termasuk Kecapatan Sagulung Ini Jalannya Sudah Mulai Kita Buka Bapak Ibu Sekalian Karena Uang Kita Terbatas Saya Fokus Pada Bandara Maka Ini Sudah Kita Mulai Satu Jalur Dari Dua Sudah Mulai Ketiga Tahun Depan Akan Jadikan Empat Tahun Depan Lagi Akan Jadikan Lima Itulah Seluruh Kota Batam Maka Selesai Maka Batam Kota Baru Buat Kita Semua Dan Kepada Bapak Ibu Yang Punya Kemampuan Sebagai Seorang Pengusaha Rempang Dari Jembatan Sebelum Jembatan Satu Nanti Sampai Rempang Sana Bapak Ibu Sampai Galang Itu Sudah Kita Usahkan Mencari Dana Untuk Kita Membuka Penambahan Jalur Jalan Baru Bapak Ibu Sekalian Sehingga Nanti Sampai Kerempang Galang Sana Akan Menjadi Kota Baru Kalau Saya Bila Kota Baru Bapak Ibu Pasti Terbenak Mau Usaha Apa Di Sana Terutama Pak Samsun Palu Mungkin Yang Lainnya Silahkan Kalau Kita Punya Naluri Seorang Peminis Pasti Kita Sudah Bayangin Kesana Intinya Peluang Baru Saya Buka Untuk Kita Semua Silahkan Kita Bangun Kota Batam Dari Batam Rempang Dan Galang Kita Kompak Semua Kalaupun Ada Masalah Pangan Mari Kita Selesa Saya Terbuka Yang penting Kotanya Akan Maju Terakhir Buat Pak Asisten Salam Buat Pak Gubernur Pak Gubernur Alabang Saya Karena Beliau Komunikasi Komunikasi Melalui Pak Raja Samsul Paloh Gitu Jadi Bapak Ibu Tidak Ada Masalah Kapan Saja Bapak Bapak Mau MOU Apa Saja Yang Penting Medan Apa Pertandaian Besar Bisa Dibawa Kesini Saya Sebagai Kepala Bipi Dan Wali Kota Bisa Memutus Bapak Sekalian Karena Dua Duanya Di Tengah Saya Bapak Sekalian Intinya Kita Ingin Semuanya Baik Saja Termasuk Kapal Pelni Bapak Ibu Sekalian Pelabuhan Ini Lagi Masalah Karena Nantinya Itu Lagi Dibangun Itu Tidak Manusiawi Seperti Sekarang Ini Karena Memang Tidak Persiapkan Ini Masih Sementara Kenapa Sukopang Tidak Kita Lanjutkan Karena Sukopang Sudah Dangkal Kapalnya Tidak Masuk Untuk Dressing Itu Saja Itu Butuh Ratusan Milyar Kita Minta Para Pelni Pelni Punya Dana Hidup Sekalian Maka Kita Pindahkan Ke Batu Ampar Batu Ampar Kita Minta Sikap Suasa Siapkan Tempat Terminal Yang Layak Untuk Saudara Kita Warga Medan Warga Kota Batam Ingin Kembali Medan Ataupun Sebaliknya Bapak Ibu Sekalian Baik Bapak Ibu Sekitu Aja Terima Kasih Mudah-mudahan Satu Persatu Dan Kita Selesaikan 2029 Batam Sudah Jadi Kota Baru Dan Tahun Depan Saya Berakhir Maka Pantun Saya Buat Kita Semua Tolong Dijaw Baik Terakhir Dari Batam Ke Pulau Dongpak Ke Pulau Dongpak Singgah Ke Kepala Jeri Kalau Laik Kapsu Semuanya Kompak Insyaallah 2024 Pak Rudy Jadi Demikian Terima 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 Tamping Wahidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Haras